Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu cara merantai kaos oblong ya teman-teman pertama-tama kita siapkan untuk benangnya ya ini kita pakai benang empat yang sebelah sini ini untuk bagian bawahnya dan sebelah sini untuk bagian atas ya selanjutnya kita siapkan untuk bisnya ya seperti ini ini ukurannya kurang lebih dua senti setengah ya kemudian bagian bawangannya ini untuk ke alatnya ya corongnya mesin rantai sekarang kita lanjut untuk cara menjahitnya ya teman-teman setelah kita siapkan bisnya untuk tutupnya ya atau tutupnya atau rantai selanjutnya kita pasangkan seperti ini ya jadi bagian depan ada ada di sebelah kiri dan bagian belakang ada di sebelah kanan kita mulai dari sebelah kiri dulu ya cuman buat teman-teman yang masih belajar ini kita perhatikan di bagian ujung eh lahirnya ya di sini tuh harus kita perhatikan dan di bagian tengahnya ya setelah sampai di tengah baru kita pasang untuk saiznya ya dan hasilnya seperti ini ya teman-teman jadi jahitannya dua baris saya akan ini jahitan rantai karena di bagian bawah ini seperti rantai ya dua baris seperti ini dan kelebihannya di bagian depannya lebih rapi ya dibanding dengan jahitan yang satu jarumnya untuk teman-teman yang masih belajar cara menjahit rantai sebenarnya sangat mudah ya teman-teman yang penting kita mengetahui dulu tip dan triknya ya untuk cara memasang jahitan rantai ini saya contohkan sekali lagi ya supaya teman-teman bisa lebih memahami lagi ya 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 Seperti inilah hasilnya Untuk jahitan rantai Demikianlah untuk tutorial kali ini Semoga itu bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan komen Juga nyalakan notifikasinya Supaya tidak ketinggalan Video terbaru berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh